Halo teman-teman, selamat datang di channel Kidung Senja, tempat singgah jiwa yang lelah. Kalau kamu pernah merasa ragu untuk memilih jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang, kamu tidak sendiri. Hari ini kita sering terjadi dalam tekanan untuk selalu mengikuti arus dan takut akan reaksi orang ketika kita memilih jalan yang berbeda. Di video-video di media sosial seringkali menggambarkan pandangan semakin kebawah untuk menjadi sukses hanya ditempuh dalam satu cara. Kebahagiaan pun seperti itu juga. Namun tau gak, kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan jalan tersebut berbeda dengan satu yang lainnya. Apalagi untuk mencapai impian masing-masing. Perbedaan tidak selalu yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Hidup kita akan selalu dihadapkan pada serangkaian pilihan-pilihan. Setiap saat, setiap waktu kita pasti disuruh memilih. Bahkan langkah kaki kita pun dihadapkan pada pilihan. Mau lurus atau belok, mau belok kanan atau belok kiri, mau maju atau mundur, dan macam-macam. Karena memang kita akan selalu dihadapkan oleh pilihan, mau baik ataupun mau jahat. Mau belajar atau mau bermain, mau memaafkan ataupun tidak. Dan ya, hidup akan selalu dihadapkan pada pilihan. Dan tidak ada pilihan yang salah. Tapi setelah memilih, bersiaplah dengan segala resiko pilihan yang kita buat. Kita adalah pemegang kendali dari segala keputusan, dan pilihan kita apapun itu tergantung dari kita. Hanya saja masalah yang kerap kita hadapi saat membuat pilihan adalah kita terlalu takut untuk mendengar suara hati dan keinginan terdalam kita sendiri. Kita lebih sering tergoda untuk melakukan sebuah pilihan karena orang lain membuat pilihan tersebut. Kita kerap kali mencari aman, mengambil sebuah pilihan karena banyak orang memilih. Pilihan tersebut kita lebih memilih untuk bermain aman. Pada sebenarnya, itu bukan mempunyai pilihan yang kita mau misalnya. Kata hati kecil kita ingin mengambil jurusan A. Tapi karena pilihan tersebut kurang populer, maka kita tidak berani untuk memilihnya. Tapi kalian tahu nggak, ada keindahannya tidak terduga saat kita memilih jalan yang berbeda melangkah di luar jalur yang sudah dibuat. Membuka kesempatan untuk menemukan bakat yang terpendam. Membangun dan mengeksplorasi hal-hal baru mungkin kita tidak ditemukan jika hanya mengikuti arusnya. Ketika kita mengambil resiko untuk memilih jalan yang berbeda, kita belajar, kita bertumbuh, dan kita menjadi kuat. Memilih jalan berbeda bukanlah hal yang mudah. Pada rintangan, hambatan, dan keraguan yang mungkin akan kita hadapi. Tapi inilah yang membentuk kita menjadi seorang yang tangguh. Ketika kita berhasil mengeksplorasi, jalannya belum tentu diambil orang. Kita mengukir cerita yang unik dan membangun setidaknya mungkin akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalannya sendiri. Bagaimana jika kita ingin memiliki jalannya berbeda? Apakah salah jika kita memilih jalan yang berbeda dari orang lain? Yang pertama, kita berbahagia dengan jalan yang dipilih. Imran mengatakan, kebahagiaan bukan karena kebetulan. Kebahagiaan ada karena pilihan hidup itu cuma sekali. Kita tidak benar-benar hidup. Lagian kita hidup di dunia ingin mencari bahagia dan membahagiakan orang lain, kan? Jadi ketika tidak bahagia dengan cara yang kita inginkan, akan sia-sia rasanya melewati setiap detik waktu yang ada. Tidak bisa memang jika kita membahagiakan dan memuaskan keinginan semua orang. Tidak pernah bisa benar-benar secara sempurna melakukan yang terbaik demi orang lain, karena pada akhirnya kita bisa merasa lelah sendiri. Yang kedua, jalan yang kita pilih mungkin tidak boleh, tapi itu tidak mengapa. Ada banyak jalan dan pilihan yang tersedia di depan mata dan bisa saja kita memilih jalan yang tidak mulus, tidak sepenuhnya lurus, bahkan ada banyak belokan dan kesulitan yang akan kita hadapi di depannya. Ini karena jalan yang kita buat berbeda dengan kebanyakan orang, tapi justru dari situ kita mengetahui dan merasakan makna hidup yang sesungguhnya. Kita merasa benar-benar hidup mendapatkan banyak pengalaman baru dan pelajaran berharga yang penting, hingga pada akhirnya kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan matang. Ketika kita meluangkan waktu untuk senantiasa mengapresiasi perubahan demi perubahan yang terjadi, menyadari bahwa hidup tak selalu sesuai dengan rencana dan keinginan, kita lalu memilih untuk lebih banyak mensyukuri apa yang sudah terjadi dengan kita. Maka hati yang berbahagia bisa kamu dapatkan, jalan hidupnya berbeda bisa hadirkan kebahagiaan tersendiri, sensasi tersendiri selama kamu bisa mengapresiasi setelah setiap langkah yang kamu ambil. Yang ketiga, setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya. Apapun pilihan dan jalan yang kita ambil pasti telah ada konsekuensinya. Ada tanggung jawab dan ada dampak yang terjadi. Tinggal bagaimana cara kita untuk menghadapi konsekuensi dan pilihan yang kita ambil itu. Dan memang kita berharap setiap pilihan yang kita ambil bisa memberi kebaikan untuk kita. Enak dan gak enaknya, suka dan dukanya semua pasti ada dalam setiap pilihan yang ada di depan mata. Tak perlu menyebukkan diri untuk menilai dan menghakimi setiap pilihan orang lain. Saat kamu sendiri bisa lebih fokus pada kehidupan dirimu sebaik mungkin, maka kamu bisa bahagia dengan caramu sendiri. Kebahagiaan bisa hadir saat kita mendapatkan kepuasan batin dan hal yang masih bisa kita lakukan dan kita upayakan dengan cara yang terbaik. Yang keempat, semoga jalan yang kita pilih membawa banyak kebaikan. Berhentilah mencari kebahagiaan di tempat yang sama saat kamu tersesat saatnya untuk menjadi air mengalir yang bisa memberi manfaat pada semua hal yang dilewati. Jangan sampai kita menjadi batu yang malah menghalangi jalan orang lain. Apapun selain kita ambil, semoga bisa memberikan kebaikan bagi orang lain dan kebaikan untuk diri kita sendiri. Juga orang lain punya tujuan hidupnya sendiri. Begitu juga dengan dirimu yang pasti memiliki tujuan hidup sendiri. Tak apa untuk memiliki jalan yang berbeda. Tak masalah jika kamu memilih berbeda dari orang-orang di sekitarmu. Asal kita memang betul-betul berkomitmen melakukan yang terbaik di jalan yang kita ambil dan jalan tersebut benar. Kita meyakini tidak masalah untuk memilih berbeda dan menjadi berbeda karena yang menemukan kebahagiaan itu tak lain adalah diri kita sendiri. Hidup itu layak untuk diperjuangkan selama kamu masih bisa merawat diri dengan baik. Selama kamu bisa hadirkan kebahagiaan dalam hidupmu selama caramu merawat kehidupan pun akan menampilkan sisi baiknya. Sehingga untuk bahagia pun tak harus dengan cara yang sulit ataupun rumit. Tetap bersemangat dan tersenyum menjalani hidup ini walaupun mungkin perjalanan hidupmu tidak sama dengan orang-orang terdekatmu. Tapi bahagialah dengan cara yang kamu pilih. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!